Jadi pemirsa itu saja ya video kita ya pemirsa. Dan jangan lupa.. Iyo jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Supaya? Supaya kita kasih semangat untuk bikin video baru tentang semua. Jadi pemirsa coba lihat ini paling bagus, keliling ini. Dan di sana ada, coba lihat kakakpet. Dan di belakang kakakpet ada.. Gunung! Kota Geneva. Coba lihat pemirsa. Kota Geneva ini dari mana kita bilang.. Ciao pemirsa, para teman-teman, para teman-teman. Pemirsa yang luar biasa. Ciao! Tiba gitu saja. Hei pemirsa yang luar biasa, kembali lagi bersama saya. Petra Kipas Angin dan.. Martin Eisini. Melaporkan langsung dari.. Dari mana sayang? Dari Pearl Dulac dekat laut Geneva. Maaf, dekat sungai Geneva. Coba lihat pemirsa. Dari tanah Geneva. Ini kita baru habis jalan-jalan ya. Naik sepeda.. 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 Apa yang namanya? Sepeda.. 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 Sepeda apa yang namanya? Sepeda.. Tapi sudah pemirsa sabar. Kita tidak membicarakan tentang.. Taman dan lak-lak di sini ya. Taman dan lak-lak. Kita tidak membicarakan tentang taman dan danau-danau yang ada di sini. Tapi hari ini saya sudah siap materi. Saya mau ajar Martin Cikiding-Ding ini. Martin Eisi. Logat Ambon dulu. Apakah dia bisa mengerti beberapa kata-kata dari bahasa Ambon? Kamu siap sayang? Siap. Siap. Siap? Siap Prof. Siap gerak. Gerak. Prof Petra gerak. Hormat gerak. Hormat gerak. Seremoni mulai. Penggucaran mulai. Gerak. Upacara penggucara. Ucapara. Upacara. Upacara. Oke. Sudah. Siap. Jadi kita.. Ada tanda di situ. Nanti saya bikin sebuah tanda di kamera itu. Cingkling. Itu artinya benar ya. Cingkling atau cungklung itu artinya benar. Tapi kalau tidak benar itu.. Threat. Threat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Aduh ini di sini orang-orang terganggu atau tidak? Kalau kita ingat begini. Cepat. Cepat. Semangkat. It's fine. Saya ini mau berbicara besar ya. Karena saya itu tidak nyaman kalau tidak bicara. Suara besar begitu. Tapi saya takut orang-orang di sini. Mereka merasa terganggu. Bisa. Ini parkur mumpet. Jadi ini untuk saya muato. Jadi ini saya sudah siapkan kata-kata dalam bahasa Ambon ini. Mulai dari.. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya. Dari pronoun. Baru kita lompat ke beberapa kata benda. Kemudian kata sifat. Dan kata kerja. Mari kita mulai. Seng siapkah Seng? Siap, siap, siap. Kamu bicara banyak. Harus ada opening sayang. Oke. Saya. Betul. Ya betul. Ting. Kamu? Ose atau Ale? Ya betul. Ting. Ting. Tapi biasanya kalau. Ose pakai bahasa Ambon dan beta. Ose pakai apa? Ose atau Ale? Ose. Ose terus. Jadi pemirsa kita di Ambon itu pakai dua kata ya. Ose dan Ale. Kalau Ose itu sebenarnya terlalu kasar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya dengan dia nih. Kita tidak pakai Ale. Kita pakai Ose ya. Jadi maklum juga kalau dia bilang Ose ya. Ya. Teman-teman. Antara suami dan istri. Senggada yang kasar. Oke. Semua boleh. Hampir semua boleh. Ya. Lanjut. Ini untung saya pakai Helem. Mereka. Dorong. Dorang. 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 Ting. Jadi di Ambon itu mereka itu dorang ya pemirsa. Dorang. Iya dorang. Kita bilang dorang. Kalau mereka itu dalam bahasa Ambon. Bukan dorong ya. Iya. Tapi kata kuncinya itu ingat saja. Ingat dorong. Maka pemirsa akan ingat dorang. Selanjutnya. Lalu Beth. Kita. Katong. Iya. Sadis. Betul. Katong atau kami? Katorang. Oh dia sudah tahu ini. Pasti dia sudah lihat contekan. Saya sudah belajar sebelum test di Nubiasa. Iya. Saya sudah kasih lihat mata kuliah sebelum mengikuti test ya. Lalu Beth. Lalu kita lompat ke kata benda. Gadis. Nona. Iya. Sebenarnya Nona itu di seluruh Indonesia mereka bilang Nona ya. Tapi kalau kita di Ambon itu kata Nona itu kata yang sangat manis. Kemudian kakak. Kakak. Iya kakak. 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 Kalau kita di Ambon itu kita panggil kakak itu. Panggil kakak ya. Memang juga orang ada panggil kakak di Ambon. Tapi supaya lebih ramah itu. Panggil kakak. Kakak. Apa yang beda antara kakak dengan kakak? Yang beda itu tidak pakai kak. Kalau kakak tidak pakai kak terakhir. Kalau kakak pakai kak di terakhir kata. Terakhir huruf. Terakhir huruf. Terakhir kata. Terakhir huruf. Besu tahu karena dia bilang gini. All the time. Pastiu. 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 Jadi kalau saya pemirsa. Bosan itu dalam bahasa Ambon. Pastiu ya. Karena setiap hari itu kalau saya marah. Dan drama itu mulai muncul. Bermunculan. Kalau drama itu sudah mulai bermunculan. Di antara kita punya kehidupan itu. Saya selalu bilang dia laki-laki pasti. Betul. Oke lanjut. Kita lompat ke kata kerja ya pemirsa. Jangan usah lihat. Mau. Ingin. Mau. Betamoose. Ih sadis. Betamoose itu artinya saya. Itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Saya mau kamu. Iya saya mau kamu. Saya menginginkan kamu ya pemirsa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ambonnya saya betamoose. Betamoose. Bagus pintar. Selanjutnya sayang. Ya boleh. Ya pemirsa maaf ya. Ada cewek cantik yang gak lewat. Saya lihat tapi saya sudah pulang. Oke. Untuk pemirsa. Permirsa. Dia ini berbohong. Itu bukan perempuan cantik. Dia lihat anak kecil bermain di depan matanya itu. Saya mau punya anak. Betul. Amin. 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 Ya. Sudah jangan curhat di sini kak. Jangan curhat. Jangan curhat. Ada gue bet. Sudah. Selanjutnya pergi. Pi. Pi. Isadis. Atau pigi. Isadis. Betasupi. Lalu selanjutnya berbohong. Oh ini biasa. Ini berbohong. Parlente. Parlente. Betul. Jadi pemirsa. Kalau di Ambon itu. Berbohong itu parlente ya. Saya tahu kalau di Jakarta kan. Di Jawa begitu. Mereka bilang parlente itu artinya mentereng kan. Oke lanjut. Temani. Menemani. Atau. Acompeni. Bakudapa. Teng. Salah. Salah. Atau. 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 Batamang. Ba. Batamang. 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 Apa itu Batamang? Itu Acompeni. Acompeni. Berteman. Temani. Oke boleh. Menemani. Jadi kata ini sedikit susah untuk dia. Jadi saya dapat. Eh pertama kali. Ayo cepat. Ayo. Sudah. Oleh karena itu. Saya pakai topi ya. Selanjutnya. Bertemu. Bakudapa. Iya. EZ ini. EZ ini gampang saja. Pemisa. Sudah tadi. Saya sudah tanya dia beberapa kata tersebut. Dan sekarang tiba saatnya. Dia harus menerjemahkan kalimat yang saya sudah siapkan ini. Kedalam sebuah kalimat bahasa Ambon. Kamu siap? Siap. 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 Jadi kata-kata yang tadi dia sudah terjemahkan ke dalam bahasa Ambon itu. Maka sudah saya susun ke dalam beberapa kalimat ya. Oke. Hai Nona. Siapa nama kamu? Ehm. Beta. Nama. Pffft. Tidak. Kamu harus menerjemahkan dalam bahasa Ambon. Terjemahkan ke dalam bahasa Ambon. Oke. Boleh. Dalam bahasa Indonesia siap? Ulang. Ulang. Ulang ya pemirsa. Anak ini sedikit heng-heng juga. Dia tidak fokus ini. Ulang. Ada banyak cewe cantik di keliling saya tidak bisa fokus. Cewe cantik. Pemirsa sejujurnya tidak ada cewe cantik ya. Yang ada om-om tidur saja sepanjang park ini. Siap. Ayo. Hai Nona. Siapa nama kamu? Oke. Selamat pagi. Ehm. Martin sih tidak ada selamat pagi. Oh. Jadi. Hey. Kamu ingin saya melakukan apa? Kamu harus menerjemahkan dalam bahasa Ambon. Oh. Seri. Hai Nona. Siapa nama kamu? Hai Gadis. Osei pun nama apa? Anak ini kayaknya sederius. Hei ada Nona. Ale pun nama siapa kah? Coba. Ale pun nona. No. Hai ada Nona. Hai ada Nona. Ale pun nama siapa kah? Hai ada Nona. Ale pun nama siapa kah? Sapa. Sapa kah? Sudah. Nama saya Marta. Oke. Betapa pun nama Marta. Oh. Si Suli ya. Contekan. Oke. Ini mudah. Ini gampang. Benar ya. Selanjutnya. Hai Kak. Kamu mau pergi ke mana? Hai Kakak. Hai Kakak. Osei mau pergi ke mana? Hai Kakak. Ale mau pergi ke mana? Osei. Osei. Betapa bilang Osei. Betapa keras orang keras. Betapa orang jalan. Jangan ya pemirsa. Kita tidak menggunakan kata Osei ya. Kita pakai kata Ale sayang. Oke. Karena Osei itu terlalu kasar. Oke. Oke. Ulang 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 ulang. Hai Kakak. Mau pergi ke mana? Hai Kakak. Hai Kakak. Ale mau pergi ke mana? Ale mau pergi ke mana? Ale mau pergi mana? Ale mau pergi mana? Betul. Ting. Betul. Saya kasih dia 90 saja. Sudah. Ulang. Selanjutnya ya pemirsa. Aduh sabar ini saya kepanasan. Saya buka helm dulu ya. Ya. Sudah. Tunggu. Tunggu. Tapi kalau saya benar. Dapat apa? Aduh. Aduh. Usit pukul batu-batu. Ini mau mati. Ini pukul saya betul-betul ini. Jadi saya pakai topi. Sudah. Siap? Lanjut. Saya mau bertemu dengan mereka. Saya mau bertemu dengan mereka. Saya mau berbicara dengan mereka. Wih sadis. Oke lanjut. Aduh. Betul apa pukul. Sudah-sudah lanjut ya. Suaminya paling membosankan. Pai tua. Pai tuanya. Pai tuanya. Pai tuanya paling pasti. Jadi pemirsa Pai tua itu dalam. Tadi sudah bilang kah? Belum. Belum. Tapi saya sudah tahu. Pemirsa Pai tua itu artinya suami ya. Dalam bahasa Ambon ya. Tapi saya pikir ini termasuk dalam bahasa Ambon dari bahasa Portugal. Tapi tunggu. Apa itu? Karena Pai. Dalam bahasa Ambon. Pai tua. Pai tua. Suami istri. Dan Pai ini. Ini. Bapak dalam bahasa Portugal. Father. Dan Pai. Bahasa Mama. Mother. Oke. Jadi. Jadi ada sama bunyi. Jadi dia sudah hafal memang. Jadi. Pai tua berarti. Pai tua ini sedikit. Seperti. Pai. Oleh karena itu. Dia pilih orang yang jauh lebih tua darinya. 22 tahun. Teman-teman. Ini securhat pemirsa. Apa itu curhat? Curahan hati. Apabila kamu beritahu sesuatu kepada orang. Sebelum kehidupan kamu. Oh ya. Kita sudah teman. Kita sudah hampir hidup bersama. Kita siapa? Kamu dengan pemirsa atau kamu dengan saya? Dengan pemirsa. Oh benar? Iya. Lalu sudah siap. Sabar. Tadi Osi bilang apa? Tadi kamu bilang apa? Atau. Suaminya paling membosankan? Oke. Dia pun. Dia pun. Pai tua paling pasti. Coba bikin logat Ambon ya. Bikin logat Ambon lebih jelas. Dia pun Pai tua paling pasti weh. Dia pun. Dia pun Pai tua paling pasti weh. Paling pasti weh. Paling pasti weh. ok lanjut saya tidak tahu apa yang itu selalu saja apa yang berbeda di selalu dan selalu saja? selalu saja itu sama saya tidak pasti Dia adalah selalu saja seperti ahir dalam bahasa Indonesia beritahat... ok lanjut yang terakhir wajahmu seperti bunga melati seperti bunga melati proto- endurance bagaimana kita halkan demikian Macam deng Oh macam deng Alepung wajah macam deng bunga melati